halo 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 guys welcome to channel ayatensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update mimin iklannya jangan di skip ujian mimin oke mimin doubling aja ya guys ini komik my best mommy capture 30 ya guys justru karena kamu adalah adik kandungku dan juga pangeran Atlantis katanya gitu guys kak beri aku kesempatan lagi untuk mengubah caraku katanya gitu guys dia gak mau dikirim ke planetmu kan ini kan planet Atlantis sebenernya itu dia ada benua Atlantis benuamu lu sama benua lansing atau penjara gitu loh guys nah pada zaman dahulu ada empat benua benua di lansing benua Atlantis benuamu benua lemuria dan benua gendia katanya gitu guys terus namun ditelan oleh banjir seprasejarah gitu guys nah yang yang kayak tsunami gitu loh guys nah jadi dia tuh benuamu itu tersapu sama air nah jadi para penduduknya empat benua secara nah yang beradaptasi dengan kehidupan di bawah laut dan bisa beradaptasi terus selamat katanya gitu guys ya jadi kayak ada agak spesial gitu loh guys peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia bawah laut sangat berkembang dan penduduk empat kerajaan menganggap diri mereka manusia lautan katanya gitu ini kerajaanmu yang paling atas terus kerajaan Atlantis kerajaan Lemuria dan kerajaan Gerenida dan penduduk darat nansing atau penjara guys mereka menganggap diri mereka lebih unggul dari orang-orang lain dan tidak suka berinteraksi dengan penduduk lain juga katanya gitu guys lalu mengapakah kamu mengirim ke benuamu untuk menjadi Sandra katanya gitu ceritanya panjang katanya gitu setelah kakak laki-lakiku mengambil ahli kerajaan Atlantis dia berjuang melawan segala rintangan tidak lagi menutup negara dari dunia luar maksudnya gitu guys kebijakan yang dikeluarkan oleh kakak laki-lakiku mendorong pertukaran politik, ekonomi, budaya, dan perawisata di seluruh dunia baik di darat maupun di laut katanya namun hal ini menyebabkan ketidakkuasaan dan kemarahan publik dari tiga kerajaan katanya gitu guys mereka merasa dipermalukan oleh kakakku mengira kekaisaran Atlantis adalah pengkhianat dunia yang lebih tinggi dan mereka mengincar Atlantis katanya gitu guys sekarang ketiga negara telah membentuk atla aliansi jika aku pergi ke benuamu untuk bertin sebagai Sandra hal itu mungkin dapat meringankan situasi internasional bawah lautan katanya gitu guys tapi aku tidak ingin mengorbankan hidupku untuk negaraku katanya gitu guys tidak mudah menjadi keluarga kerajaan oh iya apakah benuamu memiliki naga sebagai totemnya? bagaimana kamu tahu katanya gitu karena karena monster monster matilah jadi kayak dia jadi ingat dia waktu dia dipenjara sama ibunya guys monster matilah katanya gitu aku monster katanya aku monster katanya jangan takut benuamu memiliki naga sebagai totem katanya gitu jadi jangan menganggap dirimu sebagai makhluk asing kamu terlalu mulia katanya ternyata apa yang diceritakan ibuku bukan sekedar dongeng tapi memang benar adanya katanya itu dari buku dongeng katanya jadi biar gak ketahuan nih guys padahal itu emang kenyataan di dia sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati